Jarang Arus Mudik Lebaran 2019, Satuan Lalu Lintas Polres Bandung bersama Dishub serta Dinas PUTR mengecek kesiapan Jalur Nasional Nagrek Kabupaten Bandung. Dari hasil pengecekan, perbaikan Jalur Nasional Nagrek sudah mencapai angka 80 persen. Namun demikian, Jalur Selatan ini sudah bisa digunakan. Jalur Nasional Nagrek Hingga kini, perbaikan di Jalur Nasional Nagrek sudah mencapai angka 80 persen. Namun demikian, Jalur yang tidak pernah sepi dilewati pemudik dari berbagai daerah ini sudah bisa digunakan. Kasat Lantas Polres Bandung AKP Hasbiristama menuturkan, pihaknya akan melakukan beberapa tindakan untuk para pemudik yang melewati Jalur Nasional Nagrek agar lebih nyaman seperti memperlakukan beberapa sibi diantaranya one way, pengalihan arus, buka tutup jalur, menambah rambu-rambu, menambah pos jaga serta memasang banner yang bertuliskan imbauan dan peringatan. Hal tersebut dilakukan mengingat banyaknya pemudik yang berhenti sembarangan di pinggir jalan hanya sekedar untuk bersuah foto. Pemudian, Jalur Nasional Nagrek Dalam arus mudik lebaran 2019 ini diharapkan para pemudik bisa mematuhi semua peraturan lalu lintas yang sudah ditetapkan pihak kepolisian. Pemudik juga diimbau selalu berhati-hati saat melalui Jalur Mudik Selatan mengingat Jalur Selatan Cilenyi hingga Nagrek memiliki beberapa turunan curam yang bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Rezi Tiaprasaja, Bandung TV